Al-Imam Al-Mukhri As-Syaikh Huqman Ibn Sulaiman Murad Fi kitabihi as-sal-sabih syafi Ya fa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumiku fitaraini amin Bab hukmin nuni atau bab ahka min nuni wal-mimil musyadadatain Cuma udah ya, tapi sekarang saya baca aja Jadi kemarin kita sudah bahas bahwasannya Untuk huruf yang bertajdit seperti mim dan nun Kita mesti lebih perhatikan dengan jelas tajdit pada mereka Yang sudah kita sampaikan di powerpoint bahwasannya Contoh pada kalimat fa'atam ma'uni Tajdit pada huruf nun, hati-hati Tidak terlihat tajdit dengan jelas Atau malah menambah huruf Yaitu misalnya fa'atam ma'uni Karena kelambakan, sehingga ha' menambah huruf waw Sehingga itu bisa lahan jali Kita mesti jelaskan tajdit Jadi kita langsung masuk kepada huruf tajdit Baik itu nun ataupun min Dan nanti untuk kadar gunahnya akan kita bahas hari ini Gunah memiliki marofi Memiliki tingkatan-tingkatan yang tersebut Atau misalnya tumah Pertama, kita mesti jelaskan tajdit pada minnya Dan juga jangan menambah huruf Sebelum huruf tajdit Misalnya tumah, tumah, kelamaan Langsung Tumah, tumah, seperti itu Atau misalnya inna Yang paling mudah saja Yang paling sering Yang paling banyak adalah kurang Inna, jangan sampai Inna, inna, kelamaan Langsung masuk huruf nun Dan mentajditkan Jadi Memang dibuat bab khusus Tentang hukum nun dan memberi tajdit Karena memang sangat urgen juga Dan ini terkadang para khari Tidak memperhatikan apa itu Baik, sekarang kita akan masuk bab berikut Ini tentang masalah Ahkam, mim, sakin, hukum Mim, sukun Dan sebelumnya saya ingin sampaikan Entah masalah sukun As-sakinah As-sakinah dalam bahasa kita Sering diartikan mati Dan non-mati Mim mati Nah, ini sebenarnya kurang tepat Kalau mati bukan as-sakin As-sakin dari kata As-sakin Untuk ismi fa'in Mim, ini adalah tanah Sakinah, mawardah, warah Artinya kita bisa artikan Dalam kalimat tajwit adalah Mim yang stabil Mim lebih Terjemahnya mim Hukum non dan mim yang stabil Artinya kondisinya konstan Kalau dia dalam kondisi jazam Dalam misalnya jazam Jangan harus sukun Ya, sukun Ya, skip word itu Jadi, sakinah itu bukan mati Kita jangan bilang lagi Jangan bilang lagi Hukum non mati Dan non mati Yang hukum non sukun Dan non mati Dan mem mati Itu kurang tepat Jadi, yang lebih tepat apa As-sakinah Karena dia mati isim fa'il Isim fa'il itu menunjukkan Kepada mudawam Pada Keperlangsungan Ya, mengatakan pada subjek Sebagai subjek Sehingga dia diartikan Sebagai sesuatu yang terus-menerus Artinya mim sa'kinah Mim sa'kinah Artinya memang dia kondisi yang stabil Pada kondisi sukun Baik, sekarang kita masuk Salah mim sukun Nah, kemar mungkin Mir bilang kemar Suaranya enggak Ahkam al mim sa'kinah Wal mimu intaskun lahah ahkamu Mim sukun itu memiliki berapa hukum Ada tiga Aliffau wal hubharu wal idogam Ada hukum ikhfa Ada hukum ibuhar Ada hukum idogam Sama seperti yang ada di unum sukun Bedanya nanti dia berbeda istilah Dan juga contoh Wa'akfi'indal ba'wafil mim idogima Wa'adhironha'indama siwaha Siwahuma Dari ke-29 Mujar nama apa? Ikhfa' syakha'win Yaitu mengikhfakan Mim ketika bertemu dengan huruf Inlah huruf Ba' Ya, begitu Wa'wa'in ra'ayta'l mima qabbalal fa'i Ya Jadi tadi Afan Ifwa syakha'win kita ubah Ya Wa'in ra'ayta'l mima qabbalal fa'i Au qabbala wa'win Ihzar minal ikhfa'i Dan jika orang-orang melihat mim Sebelum fa' Atau sebelum waw Maka berhati-hati Nanti ada pembahasan kita akan rinci Bahwa sana nanti pada hukum Mim ketemu Waw Mim ketemu waw Atau Mim ketemu Apa Fa' Yang dia hukumnya nanti Ihzar syakha'win Nah itu hati-hati Kita jangan sering mengikhfakan Karena di dalam mim sukun Ihfa' itu hanya satu Ihzar syakha'win Mim ketemu ba' Mim ketemu Mim Nanti idhawam Mutamatilan Atau idhawam mini Yang lebih kita sering dengar Nah selainnya adalah Ihzar syakha'win Nah nanti ada pembahasan Untuk pembahasan idhawam syakha'win Jangan sampai kita membaca Khususnya Mim ketemu fa' Atau Mim ketemu waw Itu malah menjadi ikhfad Gimana itu Nanti kita akan rinci Selanjutnya kita akan bahas hari ini Nanti ada babul gunnah Ya Dukan masalah gunnah Maratibul gunnah Ini kataan-kataan gunnah Kataan imam Uthman bin Ismail Murad Bikitabihi Mungkin bagi ikhwas kalian Kalau misal ada yang belum Terbiasa Dengan membaca syakir Ini kan menjadi syakir Atau naubok Dalam istilah Ilmu arut Bahasa arah Ini namanya adalah Syakir Atau naubok Kalau kita ingin menghitung Satu bait Itu misalnya Bait ke 31 31 itu Satu bait itu Dihitung dari mana Wabun natun Sampai Ala maratibah Itu satu bait Jadi Dihitungnya bukan Wabun natun Satun Ladi Nurukibah Satu Baik kedua Finuni wal Memi Ala maratibah Dua Tapi Dihitung satu bait Itu adalah Dari wabun natun Satu Ala maratibah Dan Nanti Dalam Bambahasa ilmu Aruf Bagi yang Belum Belum Paham Tapi kalau saya rasa Kalau yang sudah Pernahul Yaitu Fajari Insya Allah Tahu Pola-pola Seperti Karena Salah satu Para ulama Bukannya Ketika menyampaikan ilmu Dalam dunia Islam Itu Dengan dua metode Pertama Dengan metode Navom Dengan Navom Si'ir Seperti ini Atau Dengan metode Nasr Dengan Esai Paragraf Para Navom Ini Kenapa Dibuat Navom Karena Biar mudah Dihapal Biar mudah Dihapal Makanya Tufajar Zari Banyak Menghafalnya Karena Mudah Juga Dihapal Dan Juga Mungkin Tentukan Karena Pernyata Sana Baik Baik Disini Kita Pembahas Pengertian Kunna Apa itu Kunna Kunna Itu Suara Yang Lezat Nah Ini Suara Indah Suara Yang Enak Didengar Pengertian Kunna Secara Istilah Dan Ini Memang Menurut Orang Arab Lagi-lagi Artinya Suara Yang Enak Bagi orang Arab Suara dari hidung Suara dari hidung Utamanya Mungkin para munsyid Para orang-orang yang suka Bermasyid Itu mereka Kadang-orang nyanyi Itu dengan suara-suara Hidung Bersyair Itu ada suara yang Indah Di kalangan Arab Rumah ini Ada tingkatan-tingkatannya Marafi Musyad Dadah Itu Mahmud Jogamah Ini Mahmud Haran Ada Di sini ada empat Ada Musyad Dadah Ada Muntugamah Ada Mukfah Ada Muharro Ada empat Nah Nanti Kita Di PPT Kita bisa Nihal Nyata Tidak hanya Empat Ada Ulama Menabaknya Di lima Kalau Sahih Bersal Sabil Hanya Menabaknya Mereka Maratif Saja Wakamilatun Ladah Tala Tatuntuan Nafis Satun Firwabi Lagi Tadol Nah Ada juga Sifat Tadi kan Macem-macemnya Tingkatannya Ada empat Tingkatan Musyad Dadah Mudugamah Muqfah Mudah Ruh Sekarang Ada juga Sifatnya Bahwa Ada guna Kamilah Ada guna Nafis Nah Gimana itu Nanti kita akan Bahas Lagi lanjut Guna itu juga Punya Sifat Tafim Dan Tartik Yang guna itu Punya Sifat Tafim Dan Tartik Yang terakhir Malam ini Adalah Tentang Masalah Ini Ini Lebih Banyak Contoh Kepada Nahunya Jadi Dia ada Korelasi Antara ilmu Nahu Dengan ilmu Tadwid Masalah Hukum Lang'm Aksa Aksa Mula Mula Ababu Aksa Milla Mato I Maha 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 disini ada macam-macam lam pertama dalam ta'rif dalam asli ada lam ismiah ada ta'rifiyah, ismiah, fi'liyah harfiiyah itu macam-macam yang kita bahas nah kalau yang sudah hafal Tufatul Adfal pasti akan tahu ada kalimat yang dibuat oleh Imam Al-Jabzuri ini apa ini? ini adalah huruf-huruf yang menjadi pembahasan di hukum lam yaitu apa namanya alif lam syamsiyah ya alif lam huruf-huruf yang datang setelah alif lam syamsiyah ada pun iblis hajjah kalau hakimahu ya alif lam omariyata jadi kita akan bahas masalah ini nah ini matanya sengaja saya baca nanti karena untuk apa namanya tahammul yaitu mengambil periwayatan kitab ini jadi nanti di akhir kalau nanti selesai nanti ada majelis sama majelis sama untuk perijajahan kitab nah selanjutnya saya baca biar nanti rewayat itu tersambung sampai penulis kitab ini baik mungkin takutnya nah sekarang kita bahas pertama adalah hukum mim surkun ya atau mim syakinah pertama ada tiga pembagian yang tadi disebutkan di dalam matang salsahil pertama ada ikhfai syafawi yang kuda ada idwam nah disini idwam yang termasuk di pembahasan apa namanya mim syakinah adalah ibukomit lain ibukomit lain atau mutamat hilang sama ya atau lebih khusus lagi kalau mim ketomimim yang ketiga ada idwam syafawi nah kalau ikhfai syafawi apa nah kemarin kita udah bahas ikhfai hakiki kalau ikhfai syafawi yaitu ketika mim ketemu bak kalau dia makan syafawi karena dia bertemu suatu huruf yang ada di syafawi yaitu diantara dua bibir yaitu kebak ya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang makhroj masing-masing huruf salah satunya ada makhroj syafatain yaitu ada huruf mim dan huruf bak begitu dan waw waw pun nanti dia juga masuk ke dalam huruf pulmatiyah di jauh nah ikhfai syafawi kenapa dinamakan syafawi karena dia mim ketemu bak huruf yang berada di makhroj syafatain di dua bibir dan apa beda dengan ifrah hakiki kalau ifrah hakiki kemarin dinamakan hakiki karena memang kesamaran tingkat kesamaran pada tidak nun syukun atau tangwidnya lebih jelas maka benar-benar kesamaran sangat-sangat benar terlihat makanya misal ada lapas miu qabel miu qabel disitu tidak ada sama sekali apa namanya makhroj nun secara jelas tapi sifatnya mana itu seperti ini kita gak bacakan min qabel kalau kita baca tapi kan tidak diperbolehkan membaca yudhan kita sudah bahas apalagi huruf ikhwak jadi ketemu huruf huruf itu salah satu huruf qaf kenun ketemu qaf maka dia kesamaran pada nun itu sangat jelas tidak terlihat sama sekali makhroj nun tapi sifatnya masih terlihat begitu huruf ada pun ikhwak syafawi min ketemu bak misalnya misalnya kita baca lapas wahum bil akhroh wahum bil akhroh kita lihat disini makhroj min masih terlihat wahum wahum tidak sama tidak sama sekali dan sifatnya juga masih ada wahum bil akhroh nah itu membedakan antara hakiki dengan syafawi pertama syafawi juga karena dia hanya bertemu huruf bak yang kedua min yang bertemu huruf itu masih terlihat makhroj sifatnya itu membedakan ikhwak syafawi lalu yang kedua kita gak usah perpanjang lagi masalah istilah dan pengetian karena kita sudah bahas waktu apa jadi tidak perlu ulang kedua adalah idron nah idron dimim saksina adalah idron midplain songhir disini ada dua nomor karena bertemu dengan dua huruf yang sama itu apa mim bertemu min nanti juga ada pembahasan idron yang bertemu hurufnya sama misalnya bak ketemu tak ketemu tak tak ketemu tak tapi kita gak disini dia berlaku mis lain tetapi tidak bisa disebutkan dengan mini ya umumnya kita menunjukkan idron mini kenapa mini karena memang ni ketemu ni eh mim ketemu ni misalnya walakum makasabat mim ketemu mim jelas tapi kalau misalnya bak ketemu bak kita gak bisa biar idron pibi atau misalnya tak ketemu tadi idron pibi tak bisa ya ini itu hanya itu membenahkan tapi asal namanya kalau di kitab kita tajwid kita perhatikan nama salah idron lain karena dua hurufnya sama dan sogir kenapa sogir apa sogir kecil nah disini kita mesti merujuk istilah tajwid bahwasana songgir ini bukan berarti dia kecil tetapi bukan berarti kecil dalam fisik tetapi karena apa karena huruf yang pertama itu sukun huruf yang berikutnya adalah berharokat contohnya misalnya ini walakum makasabetum disitu mimnya itu sukun lalu ma mimnya berharokat nah pertemuan antara huruf yang sukun dan huruf berharokat dan dia dileburkan maka dinamakan idawam sogir jadi sogir ini sifat lebih kepada sifat jadi kecil disini kenapa namanya kecil ikillati amali karena proses peleburan lebih mudah dari huruf sukun ke huruf yang berharokat nanti ada edikum kabir nanti kita kabinci di pembahasan Aksamul idawam yang ada disini tapi bukan sekarang lawan sogir di kabir kalau kabir itu gimana kabir itu huruf yang berharokat dan berharokat nanti pembahasan makanya kita akan bahas jadi yang salah kita fokuskan adalah sogir dulu kalau sogir lihat kenapa tadi di demakan sogir pertama karena dia pertemuan antara sukun dengan berharokat yang kedua karena pertemuan itu sukun dan yang berharokat mudah terjadi karena prosesnya juga mudah lihat kita lihat yang amali segini kenakan sogir tidak akan meter kenapa karena meter itu dua huruf yang sama contohnya apa yang ketiga adalah yukhah yukhah syafawi dan syafawi mim ketemu selain mim dan bak jadi yukhah syafawi mim ketemu selain mim dan bak ketemu misalnya wa ketemu dengan fa ketemu dengan of dan sebagainya selain huruf yang kita sebutkan ikhlas di ikhlas syafawi juga punya dua cara pertama dengan purjah tarpul purjah dan yang kedua dengan intibak jadi misalnya bisa dengan merapatkan bibir atau dengan merenggangkan sedikit ya ini berlaku untuk ikhlas misalnya di lapas wakum bin akhirat seperti biasa saja wakum bil akhirat yang kedua dengan cara tarpul purjah misalkan sedikit telah wakum bil akhirat wakum bil akhirat jadi dia nempel tapi gak bekan jadi bisa dipakai kan dua-duanya tapi yang saya tahu banyak para ulama kajwid itu memilih dengan tapi tidak masalah maka yang kakul purjah dan ingat disini berlaku sekali gunahnya jadi untuk diperhatikan gunahnya minimal dua ketukan dan maksimal bahkan gak boleh lebih gak boleh kurang jangan kurang atau kelebihan kelamaan karena mengikmati pakai lagu misalnya lagu dia akhli lagu-lagu kur'an dia lebih-lebih jangan melakukan wahum jadi 6 harokat ya gak boleh di jajaran dibilang kita jangan terlalu meremehkan jangan terlalu kelebihan dalam bahasa berbohan atau misalnya di kompeten solgir walakum makasabetum walakum makasabetum atau jangan lama walakum makasabetum ya seperti itu nah untuk indah syafawi yang tadi di balik yang terakhir apa namanya kamu misalkan hati-hati kalau khusus untuk mim ketemu waw atau fa itu jangan sampai ikhfar gimana maksudnya contoh misalnya seharusnya kita baca begini alaihim wala alaihim wala atau alaihim fala alaihim wala atau alaihim faw mimnya jelas waknya jelas fawnya jelas nah mim waw faw ini mereka berada di sejumah kalau kita di syafat dua bibir nah karena makhluk mereka ini satu makhluk maka sangat dikhawatirkan mereka bisa jadi jelas maka bisa jadi itu yang jadi jelas jadi jelas bagaimana kalau jelas alaihim wala alaihim wala jadi mimnya itu jadi sama jadi misalnya alaihim wala alaihim wala alaihim wala bisa jadi itu yang paling sering itu jadi mimnya itu dia yang ucapin mim jaman samar alaihim wala kenapa karena sangat berdekatan sekali bahkan satu makhluk sehingga dalam dibahkan juga di doha diteringatkan apa namanya dalilnya hati-hati hati-hati kalau kamu menggidahkan wala lupa ada hukum lupa jangan sampai di apa jangan sampai jadi ikhla alaihim wala contoh paling mudah di al-fatihah itu kita pakai garis warna kadang-kadang kalau kita kecepatan karena sering kita tidak sadar jadinya mimnya jadi samar imnya ada tapi samar kalau kita berjelas begitu dengan fa misalnya ketemu alaihim fala jangan sampai alaihim fala itu karena bisa jadi kadang-kadang kalau kita kecepatan baca atau kita belum tahu masalah makanya dikumpah diingatkan dijal sambil diingatkan jadi pentingnya kita baca teori itu satu yang kita tahu ya nanti kita lanjut misalkian akalas sekarang marwak timbul guna tingkatan tingkatan guna gunanya terjadi pada ispat jadi pada guna ini bisa terjadi ispat bisa jadi pada itu kan nah huruf yang mewakili guna itu ada dua lun dan min huruf di dalam huruf berwikaya yang mewakili guna itu ada dua yaitu min dan lun dan min dan tingkatan guna marwak diperlipunan ini dia menjadi babnya yang dibuat oleh syekh kurva murad di bab al-guna disitu sebenarnya beliau hanya mengklasifikasi empat marwak sebenarnya kalau kita baca matanya tadi jadi berarti hanya mengklasifikasi musyad dada budawamah wabah dan wubah harod ini empat kalau kita perhatikan nah tetapi di dalam takrik atau di dalam syarah-syarah lain disitu disebutkan bahwasannya ada yang kelima dari marwak bun guna kita akan bahas satu pertama tingkatan guna apa sih maksud tingkatan guna artinya emang gunanya paling tinggi jadi dari paling tinggi tingkat gunanya sampai paling beras jadi dari segi kejelasan gunanya dan segala macam ini diklasifikasi dalam tingkatan pertama guna yang paling berat nampak dan paling jelas adalah di usyad dada itu dindun dan di berkash kita bahas misalnya kemarin adalah lafaz in na atau in na non dan min berkash di usyad darah ini sangat paling jelas guna paling jelas gunanya pertama karena non dan min mereka punya sifat guna dan kalau mau ditinjau lagi non paling guna daripada min jadi ini sama sama urut guna lalu kita bandingkan lagi mana yang paling guna adalah urut nun kenapa karena nun makhrushnya berdekatan dengan rongga hidup atau khaisu jadi kayaknya kalau min tidak makhrushnya di syafat di dua bibir sehingga tidak melalui dekat dengan orang itu pertama nun min itu sudah ditambah tas ditambah tas itu kan apa itu ada huruf yang kita mengurus harap digabung menjadi satu jadi 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 juga sama dan sekali lain ketika apa namanya ketika digabungkan digunyikan maka sebenarnya gunanya sebagai melihat sudah huruf dia punya guna tambah jadi 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 yang kedua muda yaitu para yang digunna itu contohnya misalnya non ketemu wow ketemu ya misalnya ketemu ya karena ditemukan huruf dia atau ketemu may min begini apa yang ya ya kalau bila guna gimana jadi tidak jadi tidak jadi untuk bila guna lambat huruf jadi tidak digunna dalam rewet habs di syafibia di dalam rewet bayi batu nasyur ada yang menggunak jadi lebih untuk tidak bagi secara umum bila guna lambat huruf huruf jadi guna guna hanya huruf 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 yang ketiga ikhfar pertama ikhfar hakiki dan ikhfar syafawi jadi muhfar yang keempat adalah muzhar yaitu huruf huruf al-idhar sebaik izhar syafawi atau misalnya tadi contohnya alaihim wala disitu sebenarnya mime mime sukun mime sukun bertemu wah berharga nah jangan dianggap mime sukun itu dia tidak memiliki guna dia memiliki guna karena mime dan lalu punya sepat guna nah tetapi kadar gunanya itu rendah sangat rendah kenapa karena dia sukun dia dia sukun dia tidak berpasyid dia tidak digunah dia tidak digunah jadi dia menepati tingkatan tingkatan yang nah kalau dia berharga bagaimana semakin rendah lagi jadi misalnya ada misalnya kita misalnya biasa nana kita misalnya nana kita ngomong nana ya atau misalnya hati hari ayat lima dia dan aku dia dengan setah disitu huruf dia berharga jangan dikira dia gak ada gunah ada gunah tapi sangat 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 hati jadi kita bunyi kita menurut na ni nu atau ma ni mu itu ada gunah tapi gunanya sangat rendah jangan dia berharga kalau dia sukun dengan misukun dan dia ilhar maka dia masih lebih tinggi keada yang mudah hati nah ini apa tujuannya dibuat begini agar kita nanti bisa mempraktikan dengan benar jangan sampai yang non bertajjid gak digunakan dengan masjid misalnya kita baca yang selalu dibaca jelas jelas berharkat kalau kita gak menempati dia pada kadar gunah yang sudah para ulama kita bisa gak salah masalah inna 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 kok entai bacanya kok inna gimana gunahnya ya kalau tempatkan dia seakan-akan seperti mudah harika seakan-akan hanya memutuskan inna karena ini bisa mengurangi huruf kalau kita gak banyak tasjid kita mengurangi huruf jadi kita jadi intinya paratir gunah ini kita bisa mengamalkan sesuai kalau dia tasjid jelaskan gunah kalau dia berharap jangan malah dilebe-lebaikan bisa tadi di al-fatihah 5 misalnya lafaz jangan jangan ada kita berikan gunah berlebihan pada seakan ada gunah yang lebih kalau mutah harika dia langsung aja tapi terakhir hari malam ini adalah masalah hukum seputar huruf kelar nah ini tidak ada di jazariah dan di tukah kalau di tukah sebenarnya ada cuma tidak secara spesifik di bapak wala 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 minta yang memang lebih fokus pada lam al dan lam ke di salsabil disini lebih dirinci apa saja pembahasan lam yang dibahas dalam salsabil lam yang disini dibahas adalah lam sakinah lam sakinah lam yang berharokat ini bisa dibedakan karena kalau lam berharokat tidak mas pembahasan ini kenapa hanya dibahas lam sakinah dan nanti menentukan dia dibaca di utar atau dibaca hidrol jadi ini ada kaitan dengan nahru ya tapi kita akan ada sikit gunung dengan nahru dan juga ada singgung dengan tajwid pertama ada beberapa hukum lam ya pertama dalam tarif dalam tarif pertama dalam tarif 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 lam tarif itu apa lam sakinah kalau di buku yang sudah disyarah ya itu saya sudah terjemahkan ya yang belum bisa bahasa silahkan terjemahannya itu di dpbp yang saya kasih itu sudah saya terjemahkan dengan bahasa yang tidak lam tarif itu apa pengertiannya lam sakinah yang terdapat di awal kata yang didaulih oleh hamzah wasol dibaca fathan ketika permulaan bacaan lam sakinah yang terdapat di awal kata yang didahului hamzah wasol kalau yang sudah berada berasa sangat mahal kalau belum mungkin sambil dengar jadi dalam bahasa ada hamzah wasol kalau hamzah wasol itu kalau di dalam quran tempatnya umak kayak tanda cebong umak dalam musim-musim politik tanda cebong itu tanda hamzah wasol jadi hamzah yang punya fisik jadi tidak ada fisik hamzah yang nyambung yang mencakup di dalam alif tersebut kenapa pembahasan kalau bisa ada wasol kita bahas di situ kita jadi jadi intinya kalau hamzah wasol itu ada di kata-kata terbentuk tanda mudahnya apa dia pokoknya tidak ada fisik hamzah di alif lam kalau di dalam quran misalnya dikasih tanda seperti kaitan cebong kecil kalau hamzah koplo gimana jelas ada tanda atau fisik hamzah dibaca fatah ketika permulaan bacaan tapi gimana contoh ada al-aruh ada al-mu'min ada al-hukum ada al-shams ada rahmah ada al-zaytun dalam tarif ini intinya dalam bahasa arab itu yang menunjukkan ma'rifah dalam bahasa arab ada ma'rifah menunjukkan spesifikasi kata dalam bahasa inggris ada di buk di buk di buk ini adalah ma'rifah buk itu pada bahasa arab beranakil berumuman seperti itu di dalam bahasa arab tarif itu dibagi dua ada syamsia dan komaria ada namaruh kalau komaria itu apa ya alif lam yang dibaca jelas kalau syamsia kalau alif lam tidak dibaca jelas misalnya di komaria ada alif ada alif ada alif hukum nah ini dibaca jelas alif lam tidak langsung kita memasukkan tapi dia mesti jelas apa ini huruf-hurufnya bisa dibahas dimana tadi itu juga dibahas apa huruf-huruf yang datang setelah lam ada pun setelah lam syamsia di berjub mafsir rahiman tak dan dia menunjukkan pada kemakrifan pada isim sekarang yang kedua untuk alam asli dalam asli lam yang terdapat di awal hamzah kotor bedanya sekarang sama tarif adalah asli yang itu dia tidak alif hamzah kotor jadi ada fisik hamzah jadi dia lam syukun sebelumnya ada alif lam ada alif lam yang diam ada fisik hamzah namanya bang asli santanya apa ada kata alif seribu al-sinatikum al-sinatukum 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 al-bab al-sinias al-fat ini istilah-istilah al-siniatukum ini dibaca dengan ilbu har semua al-sinat dibaca ilbu har semua Nah, tadi Qomariyah, Qomariyah juga dibaca Idhaq, Al-Arufqir Al-Qomari, kalau Al-Syams, Al-Rahman, Al-Zaitun, itu dibaca Syamsiyah, dibaca Idhqom, jadi dibaca Idhqom Syamsi, jadi berlaku hukum rajutnya. Kalau Al-Ismiah, Al-Lam yang terdapat Al-Syams, Al-Isam, tapi kan Asliah sama Tarif itu pada Isam juga, berbedaannya apa nih? Kalau Al-Ismiah, dia tidak berbeda dengan Hamzah. Kalau Al-Ismiah, tidak berbeda dengan Hamzah, jadi lebih umum. Bisa ada kata Sultan, kuasaan mulut, kerajaan, Sal-Sabila, Sal-Sabila, Matan Sal-Sabila, Tilka, Isim Syarah, dalam bahasa Arab, Zal-Zalaf, Gempa, yang inti apa? Mereka ini, Al-Mia ini, tidak berbeda dengan Hamzah. Tidak berbeda dengan Hamzah, kuasa Al-Rahman, jadi lebih umum. Dari huruf-huruf hijau yang lain. Lebih umumnya, Al-Is. Al-Ismiah dibacanya gimana? Semuanya dibaca di Al-Ismiah. Al-Lam fi'iliyah. Al-Filiyah itu pada apa, contohnya? Yang intinya pada fi'il. Contohnya ada kata kul. Ya, kul. Al-Lam ini, memang, Al-Milih fi'il itu. Nanti, gimana cara bedakan Ism dan fi'il, seperti di pelajaran bahasa Arab, ya. Yang belum bisa bahasa Arab, mungkin, ambil nyambi, belajar bahasa Arab, dan dari tiang-nabi bahasa Arab, bisa lo paham. Ya, gimana bisa bedakan fi'il sama isim. Pul ini maksudnya isim, bukan? Eh, pul ini maksudnya fi'il, bukan? Isim. Maksudnya fi'il amr. Masihkan ini apa? Walayahulukul. Berkata. Walayahulukul. Jadi fi'il amr. Al-Lam sakinah, dan kata-kata dalam fi'il. Nah, Al-Lam fi'iliyah ini bisa dibaca. Bisa dibaca di bawah. Ya, kalau misalnya dia lam ketemu lam. Lam ketemu lam. Ya, dibacanya apa? Itulam. Ya, dibacanya itu Arab. Ul-Lam. Bacanya itu Arab. Bilagun. Kalau misalnya ketemu Arab, juga dibaca itu Arab. Itu Arab bilagun. Kur-Rab. Jadi baca yang kul, Arab. Tapi kur-Rab. Langsung-langsung keuruh. Rah. Nah, kalau ketemu selain lam dan Arab, maka dibaca. Ibu Arab. Kalau kul na'am. Apakan iya. Kul na'am. Kul na'am wa'an zum dahiru. Terusnya banyak ayat-ayat. Kalau lam ketemu selain lam dan Arab, maka dibaca Ibu Arab. Walu halam harfiah. Lam harfiah itu lam yang ada pada huruf. Tapi hanya dua. Pembahasannya itu apa? Huruf hal dan huruf bal. Hal itu artinya apakah bal itu akan tetap. Hal dan bal. Nah, dia bisa dibaca. Ya, tadi dikom juga. Jadi misalnya, kalau dia ketemu selain lam dan Arab, dia dibacanya sama. Kalian lam dihariah. Misalnya, Hal tero. Hal tero min fudu surat al-mul. Hal tero. Alam ketemu tak? Di sini jelas. Jangan dihidrat. Hal tero. Saya mikir rahs lain mengadah. Kalau ada di hafs, dia dibaca dalam huruf. Atau misalnya, bal-toba'ah. Bal-toba'allahu ala huruf. Bal-toba'allahu ala huruf. Artinya bacanya gimana? Bal-toba'ah. Jangan daut-toba'ah. Jangan dimasukkan huruf pop. Riwayat hafs. Nah, lalui sanahallakum. Kalau melalui alam ketemulam, betul lam ketemuro'ah sama. Ini. Lalu, lalui alam. Terakhir, lam amriyah. Nah, ini lam amriyah ini juga tidak dibahas di Salisabil. Jadi, memang sahibu Salisabil, itu saya Burman Murad, Memang, kita gak kukiri, setiap manusia pasti punya kurangan. Dalam karangannya, atau apa. Di dalam mata meliau, ketika bahas salat ahkamul lamad ini, tidak sampai lam amriyah. Jadi, cuma lima, cuma sampai lam artinya. Nah, yang menambahkan lam amriyah ini siapa? Ulama-ulama menisyarat kita. Saya punya syarat Salisabil, itu ditambahkan lam amriyah. Namun, disepakati juga termasuk pembahasan alam. Jadi, lam amriyah ini tambahan dari para penisyarat. Apa lam amriyah itu lam yang menunjukkan mana perintah atau kamur. Ya, syaratnya apa? Syaratnya diduskan dalam 3 rup. Yaitu fa, rumah, sama waw. Misalnya, wal takun. 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 Di situ, lam di situ, bukan lam milik fidilnya takun. Takun, itu dari kanayakumukun. Pasara. Masrifannya. Lam di situ, lam tambahan. Ini bukan lamnya fidil. Mesti dibedakan dengan orang fidilnya. Ini masalah alam. Nah, Kalau gue ada lam ini, bisa dibedakan naku ya. Ini wal takun. Lam ini lam tambahan. Bukan lam dari fidilnya. Nah, ini didalui waw. Artinya apa? Wal takun. Dan rendah. Jadi, nyuruh. Rintah nyuruh pada orang yang bohik. Atau kata-kata berjindah. Kalau kita nyuruh kan biasanya pada kata-kata kedua. Misalnya, saya ingin pakai mal. Kemal, tolong bawakan ini. Orangnya ada. Tapi kalau saya minta, misalnya, saya minta tolong kepada si kulan. Tapi kulannya jauh di sana. Boit. Kan bisa. Tapi dalam bahasa darat, ada ketentuannya. Itu karena alam hampir. Wal takun. Atau fal yaubur. Tepat dan lang. Atau kum mal yaubur. Intinya, pada maksud lanjutnya, ini semua juga bisa dilakukan. Wal takun, fal yaubur, kum mal yaubur, dibaca dengan orang semua. Nah, terakhir untuk bahasa hari ini. Nah, uang ini, kita kan fokus pada jujit ya, buat kerangnya. Tapi memang ini ada kita yang laku. Nah, untuk uang ini, anak-anak akan tanggung sekali. Mantun. Apa? Rata banget, mantun. Utamanya, pada uang takrif. Uang takrifnya, sama uang-uang rata mantun. Contohnya, yang paling mudah ya. di al-fatihah lagi deh. Mungkin nanti, setelah kita katakan kitab ya, sebelum kita talak yuz'am, kita baca al-fatihah dulu ya. Talak-al-fatihah biar bisa saling mengkoreksi. Yang paling mudah di al-fatihah itu, Alhamdulillah ya Rabbil alami. Alhamdulillah, itu ulangnya lam takrif. Nah, yang paling sering itu, kadang-kadang lam takrif ini mantun, kol-kolah. Padahal kan, lam itu gak boleh mantun. Gak ada kol-kolah, lam. tapi gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu banyak pelan begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, jadi ale. Tapi bukan al. Nanti kita akan bahas di sifat huruf, lam itu sifatnya apa? Bainia. Bainia-nya mesti dijelaskan al. Jangan al, jangan terlalu nahan, jangan juga terlalu kalir. Jangan al. Tapi dia al. 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 ketika mengucapi ilham, itu jangan santai mantun. Alhamdulillah, 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 yorabbil alamin, alhamdulillah. Itu salahnya. Ya salahnya, misalnya khufi. Cuman, jadi aib ya, kalau terus-menerus. Jadi, yang paling dikatakan dalam tajuan ini, ketika di luar, dalam tarif, jangan mantun. Jadi, baik. Alhamdulillah, dan saya, ini, tadinya saya pengen saya mahrouz ya. Cuman, saya rasa mahrouz itu panjang dan nanti praktiknya juga lebih banyak. Enggak, saya cukup rasa di sini. Mungkin, praktik dulu sebentar ya. Praktiknya mungkin, saya pengennya yang ini. Cepat ya, langsung kau yang semuanya. Praktikan yang sebagian. Cepat ya, diambilin dulu. Kalau ada yang mau nanya, boleh chat aja. Kita tampilkan dulu, kita praktik beberapa saja. Buat penguatan. Pertama, dari yang Idhar Syafawi ya. Kalau Idhar Syafawi kemarin sudah dianggap ikhlap. Jadi Idhar Syafawi sama ikhlap, sama praktiknya ya. Yang penting, dia boleh intibak, boleh terakul, percac. Lalu, kalau ada yang memiliki sohir, sudah terhitung di kemarin pun dalam pertashjid. Jadi, nggak perlu lagi peraktaik. Sekarang yang perlu saya pengen tekankan di Idhar Syafawi. Idhar Syafawi yang mim katanya. Wah, lupa. Ini sambil orang-orang memang itu. Coba langsung ke kalimat ya. Kalimat di Al-Fatiha yang 7. Langsung ke Al-Fatiha jika masyarakat itu dan ikhfad cepat mempraktik silahkan ikhwan dulu wairil ma'ubu bi'ala injim wala sekarang kalau nggak saya tunjuk ya coba saya surfan ada yang ada surfan namzat sebab wairil ma'ubu bi'ala wairil ma'ubu bi'ala wairil ma'ubu bi'ala wala 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 dha saya bahas lagi wala 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 ya Jangan juga Jadi kadang gini Ada orang pengen gak mau Dia ikhlas jadi gak mau Tapi dia kelamaan Jadi Jangan juga begitu Jadi langsung Jangan ada cita Karena saya takut nih Daripada ikhlas Saya kasih sakta aja Jadi langsung Kita mesti Mesti main-main Disakitari Coba Coba yang lain Coba mas Ya Selan Gha'iril maghubi alaihim waladdalim Ya Hasan Berarti Mimnya jelas Jadi Intinya saya pengen Mimnya jelas Jangan sampai Jangan sampai alaihim walad Jangan akhwat sekarang Siapa Satu Akhwat siapa Sini akhwat Mereka orang Coba Aswan Aswan Ya Ustaz Gha'iril maghubi alaihim waladdalim Alaihim waladdalim Alaihim waladdalim Kalau ini Jatuhnya Sifat Mimnya jadi kurang Jadi Mim itu Jangan terlalu tahan Jangan syidda Jangan alaihim Tapi Dia Tidak terlalu Tertahan Tidak terlalu Nalir Alaihim M M Jadi Tidak M Tidak Tidak M Jadi Tidak terlalu Nalir Tidak terlalu Ternyata Ya Pak Masam aja Alaihim Walad Alaihim Walad Lebih Dilanturin lagi Alaihim Walad Alaihim Walad Ya Ini Sampai lagi Ya Insya Allah Ini Untuk sifat Mim ini Nanti kita akan Masih Sifat Yang penting Mimnya Tidak Yang Yang Ya Silahkan Desi Dari Desi Alaihim Walad Ya Saya Coba Alaihim Alaihim Walad Ya Saya Biar Kalau Proteks Satu lagi Ini Coba Yang Saya Pengen Alhamdulillah 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 Itu Mesti Alhamdulillah Berapas Alhamdulillah 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 Pak Yang belum Coba Alhamdulillah Farizah Farizah Ya Ustaz Alhamdulillah 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 Rabbil Alhamdulillah Jangan 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 Itu jadi berat Jadi kita Jangan Al Alhamdu Alham Al Al Saya Sagi Ikhwan yang lain Saya sikit mungkin Mau saya sikit Siap Ustadz mohon koreksinya Siap Alhamdu 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 Ya Cukup Dekat Betul Ya kalau praktik nanti kalau sudah hasil praktek ya mungkin nanti bisa mengkondisikan sinyal karena kalau praktek full ya sama apa pihak, kan semuanya nanti akan berubah ya kalau bisa dikondisikan gitu, jadi biar kelasnya kita yang akhwat, dua ya, akhwat dua untuk malam ini, selain asma coba gue coba, 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 gue coba praktek alhamdulillah kalau gak ada, nyalain mungkin, atau akhwat kalau yang tadi mau lagi silahkan asma atau resi silahkan iya Ustaz ini ada yang katakan al iya boleh, terakhir siapa rani silahkan alhamdulillah ada lagi alhamdulillah ya, penting di alamnya jelas terakhir, tadi ya, tadi siapa yang katakan saya ya Ustaz ya ya, senangat alhamdulillah rabbil alamin ya, untuk alhamdulillahnya lebih, alhamnya lebih bayiah lagi ya lebih, lebih long gak terlalu ketahan alhamdulillah 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 ya, sekitar rozhaf Bragil alhamdulillah terakhir, saya aku ingat, kamu ingat minum di awal Januari, tanggal 2 kalau nggak salah ya, pas tanggal 2 Januari, jadi pekan depan kita diperlulus tentara, silahkan ibu roja itu, karena pekan depan kita akan mulai dilupakan berikutnya, buat makroj sifat dan segala macam pendalaman yang lebih kompleks. Sekarang ini kita masih pemanasan nih, masih pemanasan, kalau olahraga masih angkat-angkat kaki gitu ya, masih ringan, tapi kalau udah masuk makroj, kita udah masih siap-siap di dalam langkah ya, jadi apa namanya, kita libur duduk pagi depan insya Allah, dan mulai lagi awal Januari, dan karena di kami, waktu kami di Indonesia Barat, di Jakarta, di Jakarta, Makasih, di sekitarnya, Isyak di Kamis sekarang yang sangat lewat, misalnya 8 lah, dan biasanya selesai itu jam 8 kurang 5, kurang 10, jadi mungkin nanti, insya Allah, misalnya diuntunan lagi, tanggal 2 Januari, kita mungkin tunggu dikit ya, jam 8, 15, waktu di Indonesia Barat, jadi ada waktu sekitar 10 menit lah, karena kalau jam 8 langsung, saya juga, Isyak selesai tadi jam 8 kurang 5, langsung buru-buru pulang dari masjid, langsung siap-siap gitu, jadi, saya pun juga, entar, panjang di buru-buru, mungkin 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 mungkin, mungkin mungkin, kalau misalkan, kalau antar mulanya, menurutnya, 15-19, apa lagi, Isyak selesai, bagi yang di daerah, waktu Indonesia Timur, agak-bagainya, mohon maaf ya, kita menyesuaikan ya, sering berikutnya. Baik, itu sih mungkin, mohon maaf juga ada perangaan, selamat beraktifitas, selamat berubur, untuk tahun, insya Allah kita akan kembali lagi di tahun tahun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.